assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan aku Didi ini aku mau melanjutkan untuk tutorial membuat motion layout yang ada di Android pada video sebelumnya nanti aku hantikan linknya di deskripsi kita membuat motion layout yang seperti ini nah ini dia pergerakannya dari yang klik-klik jalan dari kiri kanan tapi untuk motion layout selanjutnya di sini hampir sama kayak tutorial sebelumnya motion layout sebelumnya cuma di disini kita memberikan efek transisi transisi pergerakan dari satu titik ke titik lain jadi transisinya lebih halus lah lebih halus daripada motion yang sebelumnya Oke kita lah masuk ke codingnya ya jadi codingnya simple aja sih sebenarnya hampir sama kayak motion layout yang sebelumnya ini cuma kita mencoba ya modifikasi sedikit kalau di tutorialnya kita modifikasi sedikit Cuma di sini perbedaannya dia tidak menggunakan motion basic motion 01 motion 02 start dan seterusnya sih cuma butuh dua file XML yang pertama ini file XML pertama adalah mendefinisikan skinnya nah apa sih yang kita gunakan nanti nah disini kita menggunakan nanti kita menggunakan skin tersendiri ya skin tersendiri nah ini nama file nya adalah motion jadi untuk motion nya nanti akan lebih halus daripada masingnya nah inti utama dari motion tutorial ini adalah ini pada coding ini jadi disini motion skin yang akan kita kita pakai itu sama seperti motion yang pertama cuma disini adalah ada efek transisi yang halus efek transisi yang halusnya ada di sini nah ini ini adalah pergerakan pergerakan dari satu titik ke titik lainnya misalkan starnya adalah di titik A jadi dia mendefinisikan besar titik titiknya berapa terus starnya dia marginnya berapa dan seterusnya nah ini ini sama untuk nnya nanti dia gimana perubahannya dan seterusnya oke nah untuk selanjutnya kita langsung masuk ke koding nya ya kita buka nah disini aku sudah kopas sudah masukkan koding yang terbaru tadi jadi kita disini tinggal running aja nah disini kalau kalian lihat di skin 1 sama skin 2 itu tidak ada perbedaan yang besar cuma perbedaan yang besarnya ada disini jadi constraint set jadi kalau di skin 1 atau di motion yang pertama untuk setnya dia dibuat di berbeda disini dia menggunakan view nah kalau disini ya langsung di dalam satu XML jadi disini setnya disini nah oke oke untuk selanjutnya kita coba running aplikasinya biar nggak lama ya jadi perbedaannya cuma disitu aja nah dengan adanya constraint set ini 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 bisa memberikan efek transisi kata di tutorial seperti itu constraint set adalah sesuatu hal yang penting dalam kita membuat set constraint agak konsen set itu bekerja you just need to have constraint element jadi kalau kita pengen memanipulasi sebuah layout kita harus tahu dulu layout apa yang kita pakai ini ada banyak sebenarnya ada banyak banget sih tutorial yang kita pakai disini jadi baru kita baru kita baru membuat motion layout yang transisinya halus nanti kita lihat kebedaannya ya ini sudah running aplikasi jadi seperti ini nah lebih halus kan jadi jalannya seperti ini nah kalau kalian lihat di video sebelumnya transisinya tidak halus seperti ini dia langsung kalau disini dia akan nggak akan balik ke sini kalau misalkan kita geser ke sini ya ada kemungkinan masih balik ke sini tapi kalau kita bisa geser ke sini ini dia kemungkinan balik ke kanan tapi kalau untuk transisi yang atau motion yang sebelumnya dia nggak aku balik kayak gini nggak nggak halus kayak gini langsung set lebih cepat daripada yang ini jadi itu sih untuk tutorial kali ini jadi selain itu juga mau nambahkan lagi jadi ada beberapa atribut penting kalau kita kita pahami yang pertama disini ada yang namanya atribut layout description ini adalah poin untuk deskripsi layout XML kita jadi kalau kalian lihat disini nah ini jadi ini adalah layout description layout yang akan kita pakai kasih apa untuk motion nya jadi untuk pergerakan motion itu diatur di layout yang berbeda atau file XML yang berbeda dan folder yang berbeda selanjutnya ada juga disebut dengan apply motion skin aku yang apply motion skin itu adalah gimana caranya kita mengapply sebuah motion itu apakah motion itu punya nah Apakah skin itu punya maaf Apakah skin itu punya motion atau enggak kalian lihat disini ya apply motion skin apply motion skin apply motion skin Apakah di sini sudah ditambahkan atau belum kita lihat dulu ya apply motion skin oh ternyata disini masih belum menggunakan apply motion skin ya kalau kita lihat disini ya belum bener ya belum jadi dia masih menggunakan yang layout description aja oke selanjutnya untuk self-page ini biasanya dipakai untuk menampilkan text text dari pergerakan kita oke kita coba ya kita coba 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 tampilkan ya hati motion skin kita masukkan ke motion 02 pada dasarnya kalau kita tidak menuliskan true disini maka secara default sobat itu akan mendefinisikan pot itu pos jadi nanti tidak ada pergerakan di dalam tidak ada garisnya kalau bisa dibilang nih ini tujuan untuk menampilkan garis pergerakannya aja garis pergerakannya posisinya lurus belok kanan kiri atau apa gitu kalau lihat dilihat dari tutorial nah ini kelihatan ya nah ini pergerakannya berarti dari kiri menunjukkan garis lurus ya di sana oke selanjutnya ada namanya progress ini transisi kita coba ya ini untuk spesifikasikan transisi kita progressnya dari 0 ke 1 kita coba juga dari 0 sampai 1 progressnya oke kita coba nilainya katanya dari 0 sampai 1 kita coba nilainya katanya dari 0 sampai 1 kita kira apakah yang terjadi kalau ternyata tidak terlihat ya mungkin kecepatannya mungkin ya berubah ya oke yang selanjutnya terakhir adalah spesifik yang lebih konsep teknik hari setnya nanti kita pakai konsep yang mana itu bisa diberikan jadi itu sih beberapa tambahan untuk musim skin yang yang sudah beberapa mungkin beberapa tambahan ya dari skin yang sebelumnya masuk di skin sebelumnya jadi untuk selanjutnya mungkin kita akan masuk ke tutorial selanjutnya mungkin kita akan buat skin yang apa gitu ya nanti kita coba ya kalau misalkan ada kesempatan nanti kayak aku akan membuat tutorialnya jadi itu sih dari aku kurang dan lebihnya aku menerima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh